Bruno Cantanhede menuju Persebaya, Fiskara gabung Persikabo. Persib Bandung akan rekrut Kambuaya dan Ciro. Persebaya Surabaya dikabarkan sedang mencoba mendatangkan striker Persib. Bruno Cantanhede untuk Liga 1 musim depan. Sementara itu winger Persib Bandung, Ft. Banfiskara juga kabarnya kian dekat dengan Persikabo 1973. Sedangkan Persib Bandung hampir pasti akan mendapatkan Ricky Kambuaya dan Ciro Alvis untuk musim depan. Kompetisi Liga 1 2021 per 2022 baru saja berakhir namun bursa transfer pemain sudah mulai memanas dan banyak klub mengincar rekrutan anyar. Hal tersebut wajar karena Liga 1 musim depan kabarnya akan bergulir lagi pada Juli tahun 2022 mendatang. Sementara itu dari rumor terbaru yang beredar. Kabarnya Persebaya kini tengah berusaha merayu Bruno Cantanhede dari Persib. Bruno Cantanhede sendiri merupakan striker asal Brazil yang mengemas enam gol pada musim lalu. Saat ini kontrak Bruno bersama Persib sudah berakhir pada akhir musim lalu dan tampaknya tak akan diperpanjang. Salah satu akun bola et Napak Football mengabarkan saat ini Bruno Cantanhede sedang coba didatangkan oleh Persebaya Surabaya. Wangsitnya Persebaya akan mencoba mendatangkan Bruno Cantanhede, san. Tulis Napak Football di Instastory. Persebaya sendiri saat ini memang kabarnya akan ditinggal seluruh pemain asingnya musim lalu. Taisei Marukawa sudah resmi akan gabung PSIS Semarang. Dan Arsenio Falport sudah ditendang keluar coach Aji Santoso. Sementara itu Ali Sesay dan Bruno Moreira juga mengucap perpisahan dan kabarnya akan ke Liga Eropa. Rumor lainnya datang di mana winger Persib Bandung. Esteban Firkara dikatakan kian dekat ke Persikabo 1973. Persikabo 1973 sendiri saat ini tengah mencari linger untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Ciro Alkis yang hengkang. Kabarnya tinggal selangkah lagi bagi Fiskara untuk bergabung ke Persikabo untuk musim depan. Wangsitnya Esteban Fiskara hampir deal dengan Persikabosan. Tulis Napak Football di Instastory. Sabtu tanggal 2 April tahun 2022. Selain Persikabo, kabarnya Madura United juga ikut bersaing untuk mendapatkan winger naturalisasi asal Argentina tersebut. Sementara itu Persib Bandung juga tak mau ketinggalan dalam mengincar beberapa rekrutan anyar untuk musim depan. Setelah dirumorkan beberapa pemainnya diincar oleh klub lain, Persib juga sudah mengantongi nama untuk menjadi penggantinya. Dari gosip yang sudah ramai diperbincangkan di media sosial, Maung Bandung selangkah lagi akan mendapatkan Ricky Kambuaya dan Ciro Alvis. Ricky Kambuaya sendiri merupakan pemain persebaya di mana kontraknya sudah berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 2022 lalu. Selain itu tampaknya Kambuaya juga tak akan memperpanjang kerjasama dengan persebaya dan dikabarkan sudah fix akan gabung ke Persib. Salah satu akun gosip bola at GhostBall yang terkenal sering memberikan bocoran pemain Liga 1 pun menyebut Kambuaya telah fix akan gabung Persib. Fix. Ricky Kambuaya akan bergabung dengan Persib Bandung. Pengumuman resmi segera, Kulis GhostBall dalam Instastory Sabtu tanggal 2 April tahun 2022 malam. Menurut laman transfer mark, Ricky Kambuaya sendiri sudah habis kontraknya dipersebaya pada tanggal 31 Maret tahun 2022 lalu. Selama Liga 1 2021 per 2022 Kambuaya memainkan 18 pertandingan dan mencatatkan 6 gol serta 2 asis. Jika Persib ingin merekrut Ricky Kambuaya, maka manajemen harus siap membayar kontrak sang pemain yang mencapai 3,5 miliar rupiah. Kemudian nama winger lincah. Ciro Alvis juga kabarnya akan segera merapat ke Persib Bandung untuk kompetisi musim depan. Ciro Alvis sudah menyudahi kerjasama dengan Persikabo 1973 dan akan gabung ke klub baru musim depan. Persib Bandung menjadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa pemain berusia 32 tahun tersebut di mana secara terang-terangan meminati Ciro sejak 2 musim kebelakang. Saat ini Ciro Alvis sudah berstatus tanpa klub dan masih mempertimbangkan tim yang akan dibelanya musim depan. Sepanjang musim Liga 1 2021 per 2022 Ciro Alvis mencatatkan 32 penampilan dengan statistik yang sangat baik. Pemain berusia 32 tahun tersebut berhasil mencetak 20 gol dan 7 asis dan termasuk dalam salah satu pemain terbaik musim 2021 per 2022 ini. Melansir laman transfer mark. Saat ini nilai kontrak Ciro Alvis mencapai 350 ribu euro atau 5,5 miliar rupiah. Lantas apakah Ciro Alvis akan bergabung dengan Persib Bandung dalam waktu dekat? Menarik untuk ditunggu kabar selanjutnya dalam transfer Liga 1 musim depan. Asteris 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!